Beberapa versi pelaku peristiwa G30S PKI Banyak penyelitian yang mengungkapkan bahwa pelaku peristiwa G30S tidak tunggal Sebagaimana digembar-gemburkan oleh versi orde baru yang menyebut PKI sebagai satu-satunya dalam dibalik peristiwa berdarah itu Soekarno sendiri dalam pidato nawaksara Mengatakan bahwa peristiwa G30S merupakan pertemuan tiga sebab Yaitu pimpinan PKI yang kebinger versi Nikolim dan Oknum yang tak bertanggungjawab Jadi dalangnya tidak tunggal dan merupakan perpaduan unsur dalam negeri dan intervensi pihak asing Dari berbagai penyelitian setidaknya ada lima versi tentang pelaku G30S Beberapa dari PKI, Konflik Angkatan Dalak, Soekarno-Soekarno hingga unsur-unsur asing terutama CIA Yang merupakan binas intelijen Amerika Serikat PKI Ini merupakan versi orde baru Diterapkan pertama dibuat oleh sejarawan Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh Intinya mereka menyebut skenario PKI yang sudah lama ingin mengkomuniskan Indonesia Buku ini pun menjadi acuan Arifu Chenur dalam mengendarat film ternyataan G30S PKI Selain itu, rezim orde baru juga membuat buku putih yang dikeluarkan oleh sekretariat negara dan sejarawan Indonesia Suntingan Nugroho Noto Susanto yang diajarkan di sekolah-sekolah semenjak orde baru berkuasa Oleh karena itu, versi orde baru ini menyantungkan PKI di belakang peristiwa G30S Para pelaku sendiri menamai operasi itu dengan menyebutnya dengan peristiwa G30S PKI Sebagai bagian dari propaganda orde baru gerakan ini disebut sebagai Gestapo Gerakan 30 September Penamaan ini adalah bagian dari propaganda untuk mengingatkan orang kepada Gestapo Polisi rahasia nasi Jerman yang terkenal kejam Presiden Sukarno mengajukan penamaan menurut pesini sendiri yaitu Gerakan 1 Oktober atau Gestok Menurutnya, Gestok jauh lebih tepat menggambarkan peristiwanya Karena kejadian penculikan para jenderal dilakukan lewat tengah malam 30 September Yang artinya tidak memasuki 1 Oktober dini hari Penyebutan B30S sebagai bagian dari propaganda untuk menegaskan bahwa satu-satunya dalam Dibanding peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal angkatan dari PKI Penamaan peristiwa ini selama bertahun-tahun dikenakan dalam pelajaran sejarah sepatu-satunya versi yang ada Penamaan tersebut memunculkan kemungkinan versi lain yang menjadi sudut banan berbeda atas peristiwa yang terjadi Kesimpulan tersebut diambil tanpa terlebih dahulu melalui sebuah penyelidikan Sejarawan John Rosa dalam dali pembunuhan masal gerakan 30 September dan Deta Suwarto Mengemukakan bahwa PKI sama sekali tidak terlibat secara kelembagaan Sebagaimana semestinya sebuah keputusan resmi partai yang seharusnya diketahui oleh semua pengurus Rencana gerakan untung hanya diketahui sederintir orang saja Struktur kepengurusan partai mulai dari Komite Sentral CC sampai dengan Komite Sentral Daerah CDB Tak mengetahui sama sekali adanya rencana tersebut Karena itu bisa digunakan sumber-sumber yang kuat Misalnya keterangan pelaku pengakuan Iskandar Subetri Orang yang menulis pengumuman-pengumuman D30S di Bangkaran Halim Dia juga menggunakan keterangan pengakuan Brigjen Suparjo Artinya orang-orang yang betul-betul terlibat secara menyaksikan dalam peristiwa G30S BKI sampai baginya Versi kedua konflik internal angkatan darat Peristiwa G30S merupakan puncak konflik internal angkatan darat Menjelang tahun 1965 Staf umum angkatan darat pecah menjadi dua vaksi Kedua vaksi ini sama-sama anti-PKI Tapi berbera dalam sikap menghadapi Presiden Soekarno Kelompok pertama vaksi tengah yang loyal kepada Presiden Soekarno ini Dipimpin oleh Letjen TNI Ahmad Yani Hanya menentang kebijakan Soekarno tentang persatuan nasional karena PKI termasuk dalamnya Kelompok kedua vaksi kanan bersikap menentang kebijakan Ahmad Yani yang bernafaskan Soekarnoisme Dalam vaksi ini ada Jenderal TNI Abdul Haris Nasution dan Majen TNI Soeharto Peristiwa G30S yang berdali menyelamatkan Soekarno dari Kudeta Dewan Jenderal Sebenarnya ditujukan bagi perwira-perwira utama vaksi tengah Untuk melapangkan jalan bagi perebutan kekuasaan oleh kekuatan sayap kanan angkatan darat Versi keempat Soekarno dalam PKI Komandan Brigade Infantri 1 Jaya Saki Komandan Daerah Militer 5 Kolonel Abdul Latif Dalam pledoi Kolonel Abdul Latif Soekarno terlibat G30S pada tahun 1999 Menungkapkan bahwa dia melaporkan akan adanya G30S kepada Soeharto di kediamannya di jalan Haji Agus Salim Jakarta pada 28 September 1965 Dua hari sebelum operasi dijalankan Bahkan 4 jam sebelum G30S dilaksanakan pada malam hari 30 September 1965 Latif tempat di melaporkan kepada Soeharto bahwa Operasi menggagalkan bencana Kudeta Dewan Jenderal akan dilakukan pada Dini hari 1 Oktober 1965 Namun menurut Latif Soeharto tidak melarang atau tidak mencegah operasi itu Maksudnya bahwa Soeharto bertemu dengan Latif dan mengetahui rencana G30S Namun tidak melakukannya kepada Ahmad Jani atau Abdul Harisan Sudiam Menjadi titik masuk bagi analisa Kudeta Merangkak yang dilakukan oleh Soeharto Ada beberapa kudeta Merangkak antara lain disampaikan oleh Saskia Durangga Dan yang paling akhir oleh Suban Rio mantan Kepala BIN dan Menteri Luar Negeri Dua hari 2 mengungkapkan bahwa perjudian 6 Oktober 1965 sampai dengan 11 Maret 1966 Sebagai kudeta Merangkak yang dilakukan melalui 4 tahap Menyingkirkan para pesaing Soeharto melalui pembunuhan pada 1 Oktober 1965 Membubarkan PKI yang memiliki anggota jutaan dan pendukung Soekarno Menangkap lingkungan Sementeri yang loyal kepada Presiden Soekarno Dan mengambil alih kekuasaan dari Soekarno Kresi terakhir CIA dalam D30S PKI Sebagai konsekuensi dari perang dingin tahun 1960-an Amerika Serikat dan negara-negara barat seperti Australia, Inggris, dan Jepang Berkepentingan agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunis Amerika Serikat menyatakan beberapa opsi terkait situasi politik Indonesia Opsinya adalah membiarkan saja, membutuhk Soekarno Beralih kebijakan, menyingkirkan Soekarno Mendorong angkatan-angkatan perebut pemerintahan Merusak kekuatan PKI Dan merekaya sekehancuran PKI Sekaligus menjatuhkan Soekarno Opsi terakhirlah yang dipilih Keterlibatan Amerika Serikat melalui operasi CIA dalam peristiwa D30S Telah terang-menerang diungkapkan berbagai sumber Peristiwa akhir tahun 1965 Amerika memberikan perangkat radio lapangan yang sangat canggih ke Kostrad Antenanya dipasang di depan markas besar Kostrad Wartawan investigasi Kati Kadane Dalam wawancaranya dengan para mantan petinggi Amerika Serikat pada tahun 80-an Menemukan bahwa Amerika Serikat telah memantau komunikasi angkatan terakhir melalui radio-radio tersebut CIA memastikan frekuensi-frekuensi akan digunakan oleh langkah tentara sudah diketahui Oleh para jamanan Amerika Mereka menyatap sejarah-sjarah radio itu di satu tempat di Asia Tenggara Dan sesudah itu para analis menerjemahkannya Hasil syarapan kemudian dikirim ke Washington Dengan demikian Amerika Serikat memiliki detail bagian demi bagian Amerika juga memberikan bantuan dana sebesar 50 juta rupiah untuk membiayai kegiatan Komite Aksi Penggayaan Derakan 30 September di Sekapur Selain itu CIA juga memberikan daftar nama-nama tokoh PKI kepada Angkatan Darat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.